Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke, selamat datang di podcast Paramedics Veteriner Di sini saya Aginta Andren sebagai pemandu acara kita Saya ditemani oleh teman saya, silahkan ditemankan temannya Ya, selamat datang, perkenalkan nama saya Ajis Rizky Dewi Laksana Di sini saya sebagai host bersama Bung Aginta Untuk membawakan podcast pada hari ini Oke, apa kabar nih Jis? Alhamdulillah, baik, gimana Bung Aginta kabarnya? Baik, baik, baik Oke, untuk pada hari ini kita mau bawakan podcast apa sih? Oh, malam ini kita akan membawakan tentang etika profesi di bidang Paramedics Veteriner Wow, menarik sekali ya Bung Aginta Menarik sekali Sebelumnya, sebelum kita lanjut nih Menurut Bung Aginta tuh apa sih pengertian etika profesi tuh? Wah, kalau menurut saya kan kita sebagai orang awam ya Kalau saya mengenai etika profesi saya belum terlalu mengerti Pak Tapi kalau mengenai etika dalam kehidupan sehari-hari Ya mungkin etika makan, etika berbicara Etika untuk bersosialisasi dengan orang lain Seperti itu sih Pak Soalnya kalau dalam bayangan saya sendiri nih Etika tuh seperti aturan Untuk bekerja secara profesional gitu Bung Aginta Bagus, bagus Oh, daripada kita salah paham dalam mengertikan etika profesi ini Mending kita undang aja di narasumber Gimana Bung Aginta? Setuju? Setuju, langsung saja Oke, tanpa bahasa-bahasa mari kita perkenalkan narasumber kita Dipersilahkan ada sumber untuk memperkenalkan diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua Waalaikumsalam Perkenalkan saya Dasa Agung Bermana Saya disini sebagai mahasiswa paramedis veteriner Di Institut Pertanian Bogor di PB Saya berasal dari Sisi Selatan, Sumatera Barat Wih, di lumayan jauh juga ya narasumber kita nih Sudara Bung Gita Jauh, orang jauh bus Wih, ya ini Mantap banget deh emang Gak kaleng-kaleng kita ngundang narasumber Kaleng Ini di Eh, sebentar-sebentar Saya disini Agak sedikit miss nih Masalah paramedik veteriner Sebelumnya apa sih itu paramedik veteriner? Wah Mungkin boleh baca oleh Bung Dasa ya Boleh, boleh dipersilakan Menggunakan bahasa mudahnya aja Paramedis kan di manusia juga ada Paramedis manusia itu yang membantu Bersama kerja Apa ya Bersama-sama dokter Untuk memperlancarkan pekerjaan dokter juga Nah, di bidang hewan juga ada itu Perawat atau paramedis Untuk hewan Begitu simbolnya Bung Ajis Oke Apakah paramedis ini berkaitan dengan Kedokteran? Bukan Gimana Bung Nasa? Coba jelasin dong Saya agak kurang paham sebenarnya paramedis ini Ya, kan Dokter Kan di hewan ada dokter hewan juga ya? Iya, benar Dokter hewan itu Nanti kerjanya dibantu oleh Bersama-sama Sama paramedis veteriner gitu Jadi perawatnya paramedis veteriner itu Oh, menurut saya sudah mulai menangkap nih Bung Ajis Jadi maksudnya itu Bung Nasa itu Paramedis veteriner ini adalah Asisten dokter hewan Begitu bukan Bung Nasa? Kurang lebihnya seperti itu Bung Nasa Oke, bagus Bagus Oke Oke Kita lanjut ke narasumber Yang satunya lagi nih Coba boleh dong Diperkenalkan nih Aduh Hei, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Sonia Nila Sari Profesi sekarang Mahasiswa paramedis veteriner juga Dan berasal dari Sumatera Barat Wow, berarti ini Narasumber kita memiliki asal yang sama Jurusan yang sama Wah, ini asik nih Bung Ajis Pembicaraannya malam ini Boleh kali kita kulik-kulik dulu nih Sebelum kita melanjutkan tentang podcast kita Iya, aduh Sebelumnya Sumatera Barat Sumatera Barat itu Kalau nggak salah Padang ya? Bener apa nggak itu? Bener tuh Bener, Bung Ajis, Padang Bener ya? Wih, di Kalau nggak salah tuh Padang itu punya makanan ciri khas Iya nggak tuh? Yang kalau kita ke setiap kota-kota Atau daerah tuh Pasti ketemu sama makanan itu Iya, betul Apalagi dong kalau bukan rendang Bener nggak tuh Bung Dek Cinta? Bener dong Apalagi kan kalau kita kemana-mana nanti Ada tuh rumah makan Padang Rumah makan Padang gitu kan? Iya bener-bener Dan masakan Padang Masakan Padang Jauh-jauh dari yang namanya rendang, bos Oh iya bener-bener Coba dong Jelasin kenapa sih ini Masakan Padang itu bisa tersebar di seluruh Indonesia nggak? Coba dong Harus sempat kita Jelasin ya Apakah emang dari makanannya enak? Apa gimana nih? Bisa dimana-mana ada itu? Bisa dimana-mana ada itu Ada beberapa faktor Yang pertama Pemuda Sumatera Barat Atau khususnya Pemuda Minangkabau Itu Gimana ya Suatu Bisa dibilang Wajib lah Untuk kebiasaannya Kebiasaan orang Pemuda Minangkabau itu Untuk merantau Nah biasanya Minangkabau itu kan Diajarin tuh Sama emaknya gitu Masak Dirantau nanti dia Bikin masakan Nah kemudian Yaitu dia Bikin warung makan Padang Makanya bisa tersebar di mana-mana Oh gitu Pantasannya tuh Kita kalau kemana-mana Pasti ada orang Padang Bener nggak Bang Agus? Bener Bener Kayak Kasih katanya tuh Orang Padang tuh menguasai Semua daerah Indonesia gitu Sama halnya kayak orang Jawa Bener nggak tuh? Iya Bener Itu kalau Kalau orang Padang tuh Pasti disini ada Disini ada Pasti Iya bener Kayak saya sendiri aja sih Asli Lampung nih Di tempat tinggal saya tuh Tetangga saya orang Padang Kebanyakan Bahkan Institut Petanai Bokor aja Bisa diganti Bukum-bukumnya Bukum jadi Institut Petanai Bokor Waduh Waduh Ketawan Rakyat Barangnya Bisa dipecat ini Bahaya Yang orang Padang Dan mahasiswa IPB tuh Orang Padang Coba dong Ini kayaknya Narasumber kita Disini yang satu ini Agak sedikit pasif Iya Mbak Sonia nih Aduh Coba dong Lebih interaktif lagi nih Edi Gimana kabar Mbak Sonia Alhamdulillah baik Ya Kalau udah dijelasin kan Sama dasar Gimana Penyebab tersebarnya Orang Padang rame gitu Ya gitu Karena Pemuda-pemuda itu Emang diwajibin Buat perantau Mungkin Hal perantau ini Udah menjadi Adat-istiadat ya Di Padang gitu Mungkin ya Ya bisa dibilang begitu Udah menjadi kebiasaan Mungkin kita bisa Mungkin kita bisa Mengulik-mulik Mengenai Padangnya Nanti lagi Bu ngajis ya Oh iya Ini kita berkaitan dengan Waktu ya Lu Saking antiknya tentang Pak Padang Oke Langsung aja ya Kita Membahas tentang Podcast kita Disini kan Kami Akan membahas tentang Kode etik profesi Nah Yang ingin kita tanyakan nih Apa sih itu pengertian Kode etik profesi Ya betul Apa tuh Untuk pengertiannya ya Pengertian kode etik profesi itu Mana ya Kode etik Sistem norma Nilai dan aturan profesional Tertulis yang secara tegas Menyatakan apa yang benar Dan baik Dan apa yang tidak benar Dan tidak baik Bagi seorang profesional Jadi kode etik itu Menyatakan Perbuatan apa yang Benar atau salah Dan perbuatan apa Yang harus dilakukan Dan perbuatan Yang harus dihindari juga Pengajis Ini sih menambahkan lagi Jadi intinya Boleh Kode etik profesi itu Aturan Dalam Suatu profesi Nah dalam aturan itu Kita harus tahu Yang mana yang benar Yang mana yang tidak benar Yang mana yang harus dilakuin Dan yang mana Yang harus dihindari Oke Berarti Kode etik ini Sama halnya dengan Norma-norma ya Benar Norma Sebelum Gimana Bu Gita Sebelum lanjut nih Agak asing gak sih Bu Gita Mendengar kata-kata Apa yang benar Dan baik Dan Apa yang tidak benar Dan tidak baik Bagi profesional Benar gak tuh Agak asing kan Ditinggalkan itu Apa sih Semua itu Tolong dong Lebih simpelnya itu Gimana sih itu Simpelnya gini ya Kita analogikan Kode etik itu Sebagai Rel kereta api Jadi kan Aturan yang mengatur Jalannya kereta api tersebut Biar sampai Pada tujuannya itu Nah Kode etik seperti itu juga Dalam suatu profesi kan Memiliki aturan Atau Etika profesi kan Nah itu Supaya tercapai Tujuan-tujuan Dari etika tersebut Begitu Bung Aziz Jadi Di sini tuh Sebenarnya tuh Kode etik itu Menumbuhkan Suatu personal Untuk mendapatkan Nilai goalsnya itu ya Nah betul Paham-paham Udah paham nih Udah mulai Masuk lah ya Iya-iya Benar-benar Jadi Jadi kan kita sudah Mendengarkan nih Pengertian kode etik Jadi pengertian kode etik Itu adalah Peraturan yang dibuat Untuk Mengembangkan Seorang personal Menuju goalsnya Begitu kan Jadi Tujuannya ini Apa aja sih Tujuan Dibikinnya Dibuatkannya Kode etik profesi Para medis Pedaliner ini Oke Untuk tujuan Kode etik profesi itu Ada beberapa poin Yang kurang lebihnya Ada delapan poin Yang pertama itu Tujuan dari Kode etik profesi itu Untuk menjunjung tinggi Matabat profesi Yang kedua Untuk menjaga Dan memelihara Kesejahteraan Para anggota Dalam suatu Profesi Yang dikerjain Yang ketiga Yaitu untuk Meningkatkan Pengabdian Para anggota Profesi Dalam suatu Kelompok Yang keempat Meningkatkan Mutu profesi Yang kelima Meningkatkan Mutu organisasi Suatu profesi Yang keenam Meningkatkan layanan Di atas keuntungan Pribadi Yang ketujuh Mempunyai Organisasi profesional Yang kuat Dan terjalin erat Dan yang terakhir Menentukan Baku standar Sendiri Dari profesi Tersebut Cukup banyak ya Tujuan untuk Kode etik ini ya Banyak Cukup banyak Gini-gini Kayaknya ini ada Apa ya Simbiosis Mutual Apa ya Apa sih Simbiosis apa Bum kita dah Simbiosis Jadi kan Saya tadi tuh Dengar tuh Kata-kata Menjaga dan Melihara Kesejahteraan Para anggota Nah kan tadi tuh Para medis Di sini dia Menjaga Kesehatan hewan Berarti di sini Dia juga Harus menjaga Kesehatan anggota Wah berarti Gak salah dong Saling menjaga Kesehatan lah Karena kita tuh Dalam bekerja tuh Pasti harus Saling Baik lah Antara Sesama karyawan Menjaga Apa sih Menjaga Hubungan Hubungan kita Biar kerjain baik Agar pekerjaan Yang dilakukan Juga Baik Iya benar Benar Sama halnya Saya dengan Bum Gita Kemana-mana kita Jadi host mulu ya Benar pak Harus Iya kita tuh Saling Sejahterahkan lah Intinya Oke Lanjut kali ya Kita sudah Kalau kita lihat tuh Ada tujuan Ada manfaat Ada manfaat Nah Apa sih itu Manfaat Kode etik Boleh digunakan Tujuan dan manfaatnya Kode etik Bagaimana Bapak Sonia Teman-teman Oh iya Baik Tadi menjelaskan manfaat Kode etik profesi ya Ya betul Untuk manfaatnya Kode etik profesi itu Ada Empat Berdasarkan Peter W.F. Davis Menegaskan Sekurang-kurangnya Terdapat Empat manfaat Kode etik profesi Di antaranya Meningkatkan Kredibilitas Koorporasi Atau perusahaan Yang kedua Menyediakan Kemungkinan Untuk mengatur Dirinya sendiri Yang ketiga Dapat menjadi Alat atau sarana Untuk menilai Dan mengapresiasi Tanggung jawab Sosial perusahaan Serta Kode etik profesi Merupakan Alat yang ampuh Untuk menghilangkan Hal-hal yang belum jelas Menyangkut Norma-norma moral Seperti itu Bunga Jis Dan Bunga Ginta Manfaat Manfaat Manfaatnya cukup Apa ya Spesifik banget nih Ya Karena Meskipun Etika profesi ini Sifatnya mengatur Dan mengekang Ternyata manfaatnya Suga baik Di balik itu Ya benar Baru 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 paham Disini ternyatanya Eh itu tuh Kaitannya banyak gitu Iya Kayak tentang Mengatang tadi Nah Untuk lebih pahamnya lagi Kode etik itu Juga ada Aturannya Ada Ada empat bab Oh ada aturannya Iya ada empat bab Dan empat belas pasal Yang Boleh Boleh dong Dijelasin dong Ke kita nih Oke Yang pertama itu Aturan pada bab satu Yang tentang Kewajiban umum Disini tuh ada Empat pasal Yang pertama itu Pasal satu Yang berbunyi Para medis veteriner Dalam melaksanakan Tugasnya Senantiasa Memelihara Suasana lingkungan Yang menghormati Nilai nilai budaya Menampilkan sikap Dan budi Seperti lumbur Serta penuh sopan santun Pasal dua Para medis veteriner Senantiasa Memegang teguh Paedah medis Dan tidak akan Menggunakan Faktusnya Bertentangan Dengan trik Kemanusiaan Dan pelestarian lingkungan Pasal tiga Para medis veteriner Wajib memenuhi Perundangan Dan peraturan Yang berlaku Pasal empat Para medis veteriner Senantiasa Berperan secara aktif Dalam menyumbangkan Tenaga Pikirannya Kepada bangsa Negara Dan tanah air Dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dan lingkungan Tadi kan di bab satu Tentang kewajiban Secara umum Yang di bab dua Ini ada kewajiban Terhadap profesi Para medis veteriner Selanjutnya itu Pasal kelima Para medis veteriner Wajib memelihara Mutu pelayanan Yang tinggi Disertai kejujuran Profesional Sesuai kebutuhan Masyarakat Dan lingkungan Untuk pasal enam Para medis veteriner Wajib selalu meningkatkan Pengetahuan Rampilannya Yang sesuai Perkembangan ilmu Pengetahuan Dan teknologi Di bidang Kepara medisan veteriner Pasal ketujuh Para medis veteriner Wajib melaporkan Kejadian penyakit Hewan menular Kepada instansi Atau pihak Yang berwarna Pasal kedelapan Para medis veteriner Dalam memberikan Pelayanan Senantiasa Memperhatikan Kesejahteraan Hewan Dengan penuh Kasih sayang Pasal kesembilan Para medis veteriner Senantiasa Menjunjung tinggi Nama baik Profesinya Pasal kesepuluh Para medis veteriner Secara bersama-sama Membina dan Memelihara Mutu organisasi Profesi Sebagai sarana Pengabdian Nah pada bab 2 Sudah dijelaskan Tentunya dalam Bekerja Kita mempunyai Rekan Jadi pada bab 3 ini Kita akan Mengetahui Kewajiban terhadap Sesama para medis veteriner Untuk lanjutannya Pada pasal 11 Para medis veteriner Senantiasa Memelihara Hubungan baik Antara sesamanya Dalam memelihara Keserasian lingkungan Kerja Maupun dalam mencapai Tujuh masyarakat Dan lingkungan Pada pasal 12 Para medis veteriner Tidak akan Menjemahkan Nama baik Sama para medis veteriner Lainnya Nah pasal 13 Para medis veteriner Senantiasa Menyimarkan pengetahuan Dan keterampilan Untuk pada sesamanya Serta menerima Pengetahuan dan pengalaman Dari penghormati lain Dalam meningkatkan Profesionalisme Nah selanjutnya Kan tadi sudah ada Kewajiban terhadap Profesi Yang selanjutnya lagi Kewajiban terhadap Sesama para medis veteriner Atau rekan kerja Nah yang terakhir ini Kewajiban seorang Para medis veteriner Terhadap diri sendiri Itu pada pasal 14 Bapak 4 Para medis veteriner Senantiasa dan selalu Berpenampilan terima Dalam menjalankan Profesinya Pasalnya cukup banyak ya Tapi disini Ada satu pertanyaan Yang menurut saya menarik Jadi gini nih Kan disitu tadi ada Dizatkan tuh Tentang bab 3 Kalau gak salah ya Kewajiban terhadap Sesama para medis veteriner Nah kaitannya kan Contoh kan kita tuh Dulu di kuliah tuh Ada namanya Adik kelas dan kakak kelas Ada namanya senior Ada senior Ada junior Nah itu bagaimana sih Ketika kita nanti Ketemu di dunia kerja Dan mereka Dalam lulusan yang sama Gak lulusan yang sama sih Lulusan dengan Lulusan dari para medis Tapi beda angkatan gitu Laiknya adik kelas Dan kakak kelas Apakah nanti Pas di dunia kerja itu Mereka tetap Ada namanya itu Jiwa-jiwa senioritas Atau gimana Untuk jiwa senioritas Mungkin Dari diri sendiri ya Kalau dari diri sendiri Kita tuh Dalam bekerja tuh Harus profesionalitas Profesional tuh kayak Yaudah gitu Kita mengandang Semuanya tuh sama Kita Satu Lulusan para medis veteriner Kerja kita ini gitu Jadi kalau untuk Senioritas tuh Mungkin Gak bisa ditetapkan oleh Lingkungan ya Tapi kita aja sendiri Dari kita Misalnya Dia adik kelas Kita kerja bareng gitu Intinya kita tuh Saling menghormati aja gitu Karena sesama para medis tuh Jangan saling menjatuhkan gitu Ada tambahan dari Biasa? Ya jadi Kalau misalnya Bisa kasarannya Dibilang seperti ini Masalah kerjaan Ya kerjaan Kalau masalah di luar Bisa saling menghormati Yang lebih muda Menghormati yang lebih tua Misalnya kakak tingkatnya Seperti itu Bu Najis Oke oke Berarti ini gak ada Kaitannya ya Dalam dunia kerja itu ya Antara Junior dan senior ya Iya Bu Najis Harus profesional Oke Coba Sudara Ginta Gimana Ada pertanyaan lagi gak nih? Kalau dari saya Ini bukan pertanyaan ya Saya cuma Ada Melihat beberapa pasal yang unik Salah satunya Itu pasal 6 Dimana Dituliskan disini Para medis veteriner Wajib Selalu meningkat Pengetahuan Dan ketenggelannya Yang sesuai Perkembangan Ilmu pengetahuan Dan teknologi Bagaimana itu Maka punya teman-teman Gini ya Kalau misalnya Sekarang kan kita Sedang di zaman modern Di zaman Perkembangan teknologi lah Terutama teknologi Kesehatan itu kan Terus berkembang Gambarannya Seperti dahulu Kita kan Misalnya Mengukur suhu Itu dulu kan Termometer masih Susah ya Yang termometer Raksa Seperti itu Kemudian Termometer yang Harus Diselipkan Pada bagian Tubuh tertentu Nah sekarang kan Sudah dipermudah Nah Dengan Inframerah Atau Mengecek suhu Menggunakan Infrared ya Yang ditembakkan Ya Infrared Itu kan Lebih mudah Digunakan Nah seorang Para medis veteriner Harus mengikuti Perkembangan Teknologi Di bidang Para medis veteriner Tersebut Seperti Para medis Percara di hari ini Juga harus Ahli dalam Bidang para medis Dan juga harus Ahli dalam Mengikuti zaman Intinya up to date Ya begitu Seperti itu Oke Banyak banget Pelajaran dalam Podcast ini ya Bung Gita Jadi Waduh Gimana ya Dibilang Sulit Enggak Dibilang Banyak Iya Sebenernya Kayak aturan 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 Etika Tidak Cuma Balik lagi Ini kita Harus Mengasai Bukan Untuk Kedepannya Kita Iya Benar 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 Kalau Dilihat Waktu Sebentar lagi Sudah mau Abis Sekali Sayang banget Lagi Seru-serunya Kita Lagi Mengulik-mulik Tentang Etika Profesi Tapi Terbatasan oleh Waktu Iya Gimana nih Beng Gita Apa kita Tutup aja Podcast hari ini Mungkin Kita Cukupkan dulu Kita Sambung Di lain Waktu Apabila Ada kesempatan Oke Sebelumnya Terima kasih Kepada Narasumber Yang udah Dateng Terima kasih Banyak Kepada 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 Terima kasih Banget Maaf Mengganggu Waktunya Terima kasih Kembali Semoga Yang kita Sampaikan Dapat Kerealisasikan Pasti Hidupan kita Pasti Amin Amin Untuk Kekurangannya Mohon maaf Oh iya Gak apa-apa Kita disini Sama-sama Manusia Wajar Salah Kita juga Disini Belajar Begitu ya Kita juga Disini Host Disini Kita Belajar Betul Salah Wajarlah Manusia Oke Mungkin Saya Gunakan Peribahasa Kalau ada Semur di ladang Boleh kita Menumpang Mandi Kalau ada Umur yang Panjang Boleh kita Berjumpa Lagi Hei 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 Langsung aja Ya Oke Sudah Kita Boleh Ditutup Podcast Hari ini Oke Terima kasih Sudah menonton Saya Aginta Andreas Dan rakan saya Ajis Rizky Ajis Rizky diwilang sana Memuturkan diri Terima kasih Banyak Ya Bye